Kita akan memulai acara pada saat ini. Kita akan segera memulai acara Green Parenting pada bagian yang berikutnya ini. Kita akan banyak bersama-sama belajar kembali. Dan kali ini kita akan ngobrolin banyak soal ada apa di sosmed cucuku. Pertama masih dengan Penitriani dan kita akan belajar berbagi pengalaman dalam kesempatan ini. Mengawali pertemuan kita, kita akan bersama-sama berdoa meminta pimpinan Tuhan di dalam proses pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga pada saat ini kami boleh ada waktu kembali untuk membekali diri. Terutama untuk Opa dan Oma yang Tuhan percayakan untuk berbagi kehidupan bersama dengan para cucu. Berkati Penitriani akan menolong kami semua. Tuhan cuntunlah agar apa yang baik yang datang dari Tuhan, boleh Tuhan berikan. Kami siap dalam Kristus. Amin. Langsung Penitriani untuk berbagi kembali dengan kita. Terima kasih Pak Hendra. Bapak Ibu, Opa, Oma senang sekali bisa bertemu bersama-sama. Karena kita kalau on-site itu pasti nggak bisa ketemu dari berbagai tempat. Dari Jakarta, dari Jogja, dari mana lagi? Oh ada cildok raya, ada rempua, ada macam-macam tempat. Tapi justru dengan pertemuan seperti ini, kita tetap ada di rumah, tapi kita bisa belajar bersama. Semoga Bapak Ibu bisa sama-sama kita saling berbagi, karena nanti juga saya beri kesempatan Bapak Ibu untuk sharing juga. Sehingga kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi, kita akan masuk dalam sebuah tema, ada apa dengan sos maya cucuku. Jadi, maksudnya, sebetulnya kita seringkali kan memegang gadget, tapi kita terbatas. Nah, kita punya cucu ini kok kayaknya kok seru banget gitu ya. Mata kayaknya saya udah pedes, tapi kok dia bisa berjam-jam gitu. Nah, mari kita telusuri sebetulnya apa sih yang ada di dalam sosmednya dia gitu ya. Nggak semua anak bisa menceritakan kepada opa-omanya, tetapi hampir sebagian orang tua itu bisa diberi kesempatan nengok. Nengok gitu ya, bukan hanya sosmed, tapi gadget cucunya gitu. Kenapa, nah ini yang menarik, nanti kita bisa berdiskusi kenapa ada anak-anak yang bisa memberikan sosmednya dilihat oleh opa-omanya, tapi ada juga yang melarang atau menyembunyikan. Jadi, kalau Bapak-Ibu tahu, setiap sosmed itu ada passwordnya. Jadi, nggak bisa sembarang orang itu ngelihat, masuk ke dalam situ. Itu sangat private sekali gitu buat cucu-cucu kita. Nah, bagaimana? Nanti kita diskusikan. Nah, sekarang mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan terlebih dahulu. Jadi, saya mau mengajak Bapak-Ibu, opa-oma untuk melihat satu bagian Alkitab, yaitu dari Masmur 90 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan, Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Buat kita setiap hari berharga bukan? Untuk bisa mengisi hari, dan menambah pikiran dan perasaan kita dengan hikmat Tuhan. Nah, ini yang anak-anak muda, anak kita, cucu kita, cicit kita, bahkan nggak mengerti nih apa artinya hikmat. Jadi, diperlukan opa-oma yang punya hikmat, yaitu memahami apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Allah, apa yang lebih baik dibandingkan yang kurang baik, untuk bisa akhirnya tahu, oh ini tuh yang namanya baik. Jadi, opa-oma punya peran di depan cucu-cucunya atau anaknya untuk banyak berdiam diri. Jadi, katanya semakin tambah usia, semakin diajak untuk speednya melambat, untuk berpikir, memikirkan berulang-ulang, merenungkan, sampai akhirnya menemukan sebuah hikmat. Jadi, makanya sekarang anak mantu cucu itu kalau buka sosmed, salah satunya mereka menyukai hikmat, kata-kata hikmat, namanya quotes atau kutipan. Jadi, kalau kita lihat sosmed cucu atau anak kita, mereka masukkan kutipan, itu berarti mereka membutuhkan hikmat. Nah, bayangkan kalau hikmat itu berasal dari opa-omanya, lalu dibikin secara menarik, sehingga mereka bilang, wow, ini kata-kata opa-omaku loh. Wah, menarik sekali. Jadi, sangat butuh sekali opa-oma menolong cucu-cucunya untuk mendapatkan hikmat. Kenapa? Karena pengalaman anak kecil, anak muda, itu belum sampai mereka bisa mendapatkan hikmat. Tapi mereka lompat dengan cari hikmat, dari mana? Dari sosmednya, dari gadgetnya. Nah, itu sebabnya kita perlu juga mengisi cucu-cucu kita dengan hikmat Tuhan, dengan kata-kata bijak, bukan kata-kata yang panjang, sampai anak-anak gak tahu ini opa ngomong apa sih, banyak banget, oma juga ngoceh-ngoceh terus gitu ya. Nah, saya ingat Yusuf, Yusuf itu mengalami kekerasan di dalam hidupnya, tapi Tuhan ubah dirinya, dan kepahitan hidupnya jadi kebaikan buat banyak orang. Nah, ini hikmat Bapak Ibu. Jadi, kenapa opa-oma dianggap dianggap orang yang paling banyak hikmatnya, paling bijak, karena punya pengalaman pahit, punya pengalaman tidak menyenangkan, sehingga dalam perjalanan pahit tidak menyenangkan itu, munculah sebuah kalimat-kalimat bijak sebagai pelajaran berharga, yang sebetulnya bergunanya bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk anak cucu. Hanya saja kalau terlalu banyak diceritakan atau dikatakan, nggak kedengeran tuh sama anak cucu. Kenapa? Karena tantangannya adalah mereka bukan hanya menghadapi tantangan iman, walaupun Tuhan bisa ubah jadi kebaikan, itu semua, tapi mereka juga mengalami satu fase di zaman ini, di mana mereka hanya memiliki konsentrasi yang sangat terbatas akibat pelatihan dari gadget. Kalau opa-oma bapak ibu tahu dari gadget, jadi mari kita belajar berhikmat hadapi perubahan zaman ini, apa perubahan yang terjadi? Anak-anak yang biasa menggunakan gadget, dia nggak punya kebertahanan untuk ada di sebuah tempat secara lama. Jadi kebayang ya, kalau bapak ibu melihat anak, melihat anak menggunakan gadget, pegang gitu, dia bisa baru dua detik, dia udah goyangin lagi, udah slide lagi, udah cari lagi yang baru. Nah itu pelatihan yang membuat anak-anak itu jadi sangat punya konsentrasi yang pendek. Nah kebayang kalau konsentrasinya pendek untuk menyaksikan video-video yang ada di dalam gadgetnya, lalu opa-oma ngomongnya panjang dan lama gitu ya. Nah itu ditinggalin tuh di otaknya dia. Mungkin tampangnya lempeng ke kita gitu. Tapi secara pikiran dia sudah meninggalkan kita. Seperti dia meninggalkan gadgetnya pada waktu tayangannya itu freeze gitu. Jadi kalau dia setel sebuah tayangan, lalu tayangannya itu nggak bergerak atau membosankan, dia cepat ganti. Slide, 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 slide. Nah itu yang dilakukan kalau opa-oma-nya ngomong. Jadi udah di slide aja di otaknya dia. Udah, udah nggak usah dengerin, nggak usah dengerin. Makanya kenapa ya cucu saya kok udah jak ngomong, kok suka goyang-goyang, suka kesana kemari, nggak konsentrasi. Karena dia punya konsentrasi sangat pendek gitu. Nah jadi kenapa itu terjadi? Karena kekayaan pengalaman mereka mendive atau menelusuri dunia gadget. Nah mari kita lihat apa yang ada di sana Bapak Ibu. Jadi kita perlu hikmat ya untuk melihat dulu dengan satu hal baru yaitu yang namanya multiple intelligence. Apakah Bapak Ibu tahu yang namanya multiple intelligence? Jadi multiple intelligence itu adalah kecerdasan ganda. Kalau dulu, kita kan suka bilang gini, anak ini pinter nih. Kalau yang ini nggak terlalu pinter, kenapa rankingnya jelek? Nah, kalau sekolah itu menggunakan ranking, berarti dia kadang-kadang menggunakan satu alat ukur saja untuk menentukan anak ini pinter atau tidak. Misalnya dia pinter menghafal atau dia pinter matematika, dia jadi juara. Atau dia nilainya bagus di matematika. Nah, tapi ilmu tentang multiple intelligence, kecerdasan banyak atau majemuk, itu mengajak kita untuk melihat bahwa sesungguhnya tiap anak kita, tiap cucu kita itu punya kecerdasan yang berbeda. Ada yang logic smart, yang ungu nih, yang paling bawah. Dia pinter matematika. Tapi, misalnya si kakak pinter matematika. Si adek nih, matematika jeblok mulu. tapi, kita geser lagi ke yang kiri. Dia punya kecerdasan alam atau nature smart. Maksudnya apa? Kalau naik pohon, dia paling cepat. Kalau suruh, apa, kalau suruh lompat-lompat di rumput, dia paling lincah. Kalau suruh naik-naik ke atas bebatuan, dia paling seimbang dan nggak jatuh. Dia nature smart. Nah, lalu yang lain lagi, self smart. ada yang alam nggak pinter, nggak suka ada di alam, matematika juga nggak suka, tapi dia kalau diajak untuk diskusi sama opa-opanya, opa-omanya itu paling nyambung. Jadi, misalnya merenung gitu ya. Kenapa ya? Akhir-akhir ini kok kayaknya oma ini suka sakit ya. Terus dia mulai, iya oma, karena oma kan banyak makan ini. Terus ini, kalau dia bisa berpikir seperti itu, diajak berefleksi sama opa-omanya, dia self smart. Nah, ada delapan kecerdasan di dalam dunia ini yang setiap cucu kita pasti, pasti Tuhan anugerahkan setidaknya satu kecerdasan. Ada picture smart, ada music smart, ada body smart. Body smart itu dia jadi nek-nek, pinter banget, nggak bakal jatuh. apa-apa seimbang kalau dia melakukan meniti gitu ya. Kalau di TK ada namanya meniti gitu ya. Dia lewat jembatan kecil, dia nggak takut. Nah, itu body smart. Ada people smart. Mungkin matematika nggak bagus gitu ya. Kalau word smart itu kan kecerdasan logika atau kata-kata atau bahasa gitu. Nah, kalau people smart itu dia nggak, mungkin matematikanya nggak bagus, kata-katanya nggak bagus, terus tapi bukan kata-katanya bahasa ya, bahasa. Tapi, kalau dia bergaul sama orang, opa-oma dia bisa sapa, supir baru dia bisa sapa, tetangga sebelah dia bisa ngobrol, itu people smart. Nah, Bapak-Ibu, yang saya mau katakan adalah kecerdasan ganda ini itu ada lagi tambahannya, yaitu ada satu hal yang namanya kecerdasan menggunakan dan mengolah digital agar berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Kecerdasan apa namanya menggunakan dan mengolah digital, yaitu kecerdasan digital namanya. Jadi, bukan people smart tapi digital smart. Bukan body smart, bukan logic smart, tapi digital smart. Nah, anak-anak sekarang rupanya banyak dilatih untuk bisa digital smart atau punya kecerdasan digital. Jadi, kecerdasan digital begitu dia buka, apalagi anak, jangan kan cucunya Bapak-Ibu nih, anak saya aja begitu buka gitu ya, yang ini Mami, terus dia Mami belum kelar, belum tahu mau apa ini, tunggu ya, sebentar, udah bukanya cepat banget, udah selesai katanya, udah tahu aku jawabannya. Jadi, mereka menemukan jawaban bukan dari Papa-Pamahnya, bukan dari Opa-Omahnya, tapi dari digitalnya. Jadi, dia tahu bagaimana menemukan jawaban-jawaban yang dia perlukan di dalam kehidupannya, itu digital smart. Nah, kalau orang punya digital smart, maka dia nggak perlu lagi ngomong sama orang, nggak perlu lagi ngobrol, nggak perlu lagi tanya sama orang yang ada di depan mukanya dia. Jadi, aduh, kok Umah nggak tahu jalan ke situ ya, Dek? Oh, saya tahu Umah, langsung dia buka, saya tahu jalannya belok kanan, belok kiri, itu digital smart, dia tahunya dari digital. Nah, Bapak-Ibu, maka itu ada kuliah khusus namanya kecerdasan digital. Jadi, terbuka untuk persyarakat umum, nggak harus bikin S1, S2 untuk kuliah ini. Untuk apa? Untuk semakin dianya cerdas, tapi juga dia bisa memahami orang-orang, cucu-cucu, anak mantu yang cerdas secara digital. Maka, kadang-kadang, aduh, suka, cucu-cucu, aduh, omah, nggak bisa dia ngomong, omah nggak nyambung. Kenapa? Karena kecerdasannya berbeda nih. Omah, kecerdasannya pipo mungkin, kecerdasannya alam, senang melihat gunung, tapi dia kecerdasannya diajak ke gunung, ke pantai, ke luar negeri, ke dalam negeri, ke daerah, melihat pemandangan indah, nggak bisa. Dia indahnya itu kalau ada di digital. Jadi, ngelihat gunung itu indah adanya di handphonenya dia atau di laptopnya dia baru dia lihat. Wah, iya memang gunung itu indah ya, omah. Aku lihat di internet. bukan lihat di aslinya tapi lihat di internet. Karena kecerdasannya selalu mengulik dari digital. Nah, oke, mari kita tebak-tebakan. Untuk kita tahu di dalam digitalnya atau di sosmednya atau di gawainya si anak-anak kita ini atau cucu-cucu kita ini ada apa sih? Coba nomor satu. Bapak Ibu bisakah menebak ini lambang apa nomor satu? Silahkan ada yang bisa menebak lambang apa ya ijo-ijo yang ada teleponnya ini? Whatsapp. Ya, Whatsapp. Nah, cucu-cucu kita sudah apalagi yang SD sudah meninggalkan Whatsapp sebagian besar dia menggunakan satu satu aplikasi lagi. Namanya apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? satu aplikasi yang banyak mereka buka bukan Whatsapp bukan WA satu lagi isinya lebih banyak lebih lucu-lucu banyak stikernya ada beritanya juga kalau mau app di situ Instagram Instagram nah kalau Whatsapp itu kan bisa ngobrol dari satu orang ke orang yang lain Instagram juga nanti ada tapi kalau Whatsapp kan kita tahu ya bisa kirim pesan pribadi bisa bikin grup nah bersama dengan ini ada yang namanya line pernah tahu simbol ini Bapak Ibu? pernah anak-anak suka dengan simbol ini dengan line ini karena dibandingkan Whatsapp lebih seru latar belakangnya di belakangnya itu lebih bagus bisa beli gitu ya macam-macam jadi mereka bukan hanya bisa ngobrol tapi bertukar stiker Whatsapp sekarang mulai ada ya bertukar stiker terus ada berita bahkan bisa menyimpan foto gambar di dalamnya yang kedua ini apa nih ya Bapak Ibu tahu apa sih nih gambar apa ini kita kira oke anak-anak atau orang dewasa bisa daftar dengan fake account fake account itu apa identitas palsu untuk apa untuk memalsukan ini usia mereka demi mereka bisa dating atau pacaran nggak tahu orangnya di mana pokoknya pacaran aja saya mau cari pacar kamu laki kamu perempuan pokoknya ditanya di situ ya umur berapa kerja apa mau bohong bisa mau nggak bohong juga nggak apa-apa gitu ya nggak ada yang tahu si Bumble ini pokoknya ketemu lalu ngobrol lalu bisa langsung mau pacaran boleh mau ketemu juga boleh kalau nggak mau ketemu ya nggak apa-apa pacarannya di Bumble aja yang penting ada orang yang suka saya si Bumble menawarkan apa menawarkan sebuah keramah tamahan yang mungkin kalau kopi darat atau ketemu langsung on-site nggak bisa nih orang bisa begitu ramahnya tapi dengan di Bumble ini orang bisa hai apa kabar nama kamu siapa aduh saya juga suka seperti warna kesayanganmu itu pepemu bagus loh wah udah mulai kayak gitu tuh jadi mereka bisa ketemu dan berpacaran bisa tiba-tiba hilang ganti pacar nah itu di Bumble jadi orang bisa nangis-nangis sakit sakit hati patah hati hanya dengan pacaran di Bumble atau teman-temannya yang ketiga apakah Bapak Ibu tahu apa ini kayaknya anak-anak kita banyak yang pakai TikTok ya ini adalah TikTok TikTok adalah ini mulai populer ya bahkan anak kecil pun bisa melakukannya yang penting pokoknya mereka bikin video satu menit kira-kira jadi ada di set privacy-nya gitu ya jadi sebetulnya ini mudah sekali nanti ada terjadi bisa bullying gitu ya kita bisa menghina orang atau memuji orang di sini kita bisa dagang memperkenalkan sesuatu gitu ya ini banyak terjadi di TikTok yang ketiga apakah Bapak Ibu tahu apa ini saya juga nggak pernah buka tapi saya tahu dari dari apa namanya justru dari internet mereka memberitahukan yang namanya kalkulator ini bukan buat ngitung Bapak Ibu kalkulator persen ini bisa menyimpan menyembunyikan foto-foto video dan apapun file gitu ya yang ada di dalam sejarah mereka atau anak-anak kita cucu-cucu kita mencarinya jadi namanya kalkulator menarik ya yang kelima apa ini nah tadi udah disebut ya Instagram di Instagram ini orang bisa posting macam-macam mulai dari foto bangun tidur mau tidur ada tikus di rumahnya semua dia foto gitu ya terus dia kasih ceritaan dia kasih quotes atau hikmat dia nggak jadi bunuh diri juga dia ada tuh disitu nanti di story-nya gitu dia mau bunuh diri dia tulis disitu dia nggak suka sama gurunya dia tulis disitu padahal gurunya juga bisa lihat Instagram-nya gitu ya nah ini orang tuh ada rekord anak-anak sebetulnya dia remaja aja gitu ya dia bisa sampai 10 ribu gitu ya bisa punya follower banyak sekali sampai setiap hari di update jadi makanya kenapa mau makan di potret sekarang makan trennya bukan berdoa habis makan motret bukan makan berdoa gitu ya karena mereka mau masukkan ke sini nah ini yang terakhir apakah Bapak Ibu tahu gambar burung Twitter ya ini lebih lama kelihatannya daripada IG ya nah Twitter dan Instagram ini sama-sama short message yaitu pesan singkat bisa dimasukkan ke sini Instagram lebih panjang Twitter lebih pendek nah ketika orang bisa posting di Twitter mereka mereka bisa juga memasukkan video-video atau gambar-gambar bahkan dengan kode-kode tertentu cucu-cucu kita itu tahu gimana cara menemukan pornografi misalnya ada tuh kode-kode namanya tuh judul-judulnya ini bisa nanti mau pornografi apa namanya homoseksual ataupun biseksual atau laki-laki dan perempuan anak kecil orang Indonesia orang Jepang pokoknya ada di sana gitu ya jadi biarpun dia diem jempolnya ke Twitter atau Instagram nah Instagram lebih sopan biasanya ya kalau Twitter bisa lebih banyak dengan kode-kode lain nah jadi nah pertanyaannya dengan ada semua ini mereka cuma ada di tempat tidur aja mereka sudah menjelajah dunia Bapak Ibu kebayangkan ada apa di sosmed mereka di handphone mereka ada ini semua ini hanya satu persen mungkin dari seratus persen yang ada gitu nah ini bicara tentang what atau apa yang ada di sana jadi sekarang kita bicara how how itu apa ada banyak mainan atau games yang bukan hanya membuat anak-anak cerdas secara digital tapi juga bersosialisasi dengan teman-teman di dunia mayanya jadi kalau ini ada simbol satu lagi Bapak Ibu tahu namanya Pinterest gitu ya di Pinterest ini Pinterest gitu ya pinter jadi pinter jadi sharing media foto atau gambar di sini mereka bisa ya gimana caranya ya caranya adalah semakin cerdas dia dia semakin bisa memberikan postingan-postingan video atau kata-kata foto atau tulisan yang menarik sehingga semakin banyak yang ikut semakin banyak yang ikut jadi mereka kenapa mereka suka why gitu ya kenapa mereka suka why ini menyenangkan karena cucu-cucu menemukan identitas diri dan self-konsep rupanya dari like banyaknya followers dan like jadi kalau ada jempol like mereka seneng kenapa karena mereka mengenal diri mereka entah itu benar atau palsu dari semua itu misalnya kalau mereka ketemu baju-baju yang mereka suka atau lagu-lagu yang mereka suka atau barang-barang yang mereka nggak bisa beli tapi mereka suka nah si dawai kita ini dawai cucu kita ini membuka kesempatan mereka untuk senang dulu di mata saya suka ini nah waktu suka mereka ketemu dengan orang-orang yang sama-sama suka entah suka baju tertentu model tertentu entah lagu tertentu entah cara ngobrol waktu mereka sama-sama like wah ternyata saya nggak sendirian nih karena ada banyak orang juga yang suka seperti saya jadi saya merasa ada teman dan kalau ada teman berarti saya nggak sendirian kalau saya nggak sendirian berarti identitas saya bukan aneh seperti yang kata papa mama atau opa oma kita kan terbiasa dengan kata aneh banget sih misalnya gitu ya nah kata aneh itu udah nggak muncul lagi di dalam di dalam kehidupan mereka dalam bergadget gitu karena di di sosmed mereka like itu menunjukkan oh kamu punya teman punya teman dan self-konsep muncul self-konsep itu apa jadi saya tahu bahwa saya seperti apa saya tahu bahwa saya suka apa saya tahu bahwa saya bagusnya apa dan muncul tuh seribu like aja 200 like aja dari orang yang nggak dikenal sama dia dia mulai punya harga diri self-esteem namanya dia punya self-esteem wah ternyata ada 200 orang yang setuju sama saya jadi nggak apa-apa papa mama opa-opa nggak suka sembaju saya yang penting kan saya buka seperti ini sedikit atau saya pakai baju begitu 200 orang suka sama saya nah mulai tuh self-konsep self-esteem kepercayaan diri itu dibangun melalui ini dan yang menariknya bukan hanya sesama temannya orang asing pun bisa nge-like bahkan orang di negara dunia bagian lain pun bisa nge-like dia jadi nggak apa-apa dong dunia ini mengakui saya baik dunia ini mengakui saya hebat dunia ini menyukai saya nah itu sebabnya mereka lebih nyambung kepada dunia mayanya ketimbang dengan dunia nyata yang seringkali isinya dimarahin dikritik dicelak disalahkan tidak dipuji atau malah disuruh ganti penampilan disuruh ganti identitas demi apa demi tidak bikin malu-malu keluarga nah makanya dia lebih nyaman disini bersembunyi lah mereka lalu pertanyaannya bahasa non-verbal ini yang terjadi kan ada bahasa non-verbal atau bahasa simbol jadi di gadget di sosmed ada bahasa ada bahasa non-verbal nggak ngomong secara langsung walaupun bisa katanya dikirim-kirim lewat audio gitu ya bapak ibu atau video tapi yang terjadi adalah lebih banyak bahasa simbol nah bahasa simbol ini sederhana cuman jempol tapi punya pesan dunia menerima saya yang lain lagi cuman senyum kasih hati artinya apa punya pesan dunia mengerti yang saya rasakan nah bayangkan kalau kita nggak melakukan ini maka kita bukan temannya bukan keluarganya muncul keluarga baru di sosial media mereka yaitu apa mereka yang setia memberikan jempol mereka yang setia memberikan tanda hati dunia mengerti saya dunia menerima saya dunia tahu yang saya rasakan nah kalau kita mau belajarin dari ini kita bisa mengadopsi apa yang mereka alami untuk kita lakukan juga dan kita perlakukan seperti itu ke cucu kita kalau mereka nggak suka kalau mereka nggak setuju ya nggak apa-apa gampang tinggal left out tinggalin aja dia udah akrab satu tahun ngobrol bareng malam-malam ngechat setiap malam eh kita berbeda udah left out aja saya juga nggak tahu dia ada di mana gitu ya tinggalin aja udah begitu mudah jadi bahasa simbol atau bahasa verbal mau mengatakan saya mudah menghilang kalau nggak setuju ini gampang sekali maka riskan sekali ya kalau mereka masuk dalam dunia nyata tinggalin aja udah yang keempat nah ini menarik ya katanya di dalam dunia ini setiap hari setiap hari loh Bapak Ibu di dalam dunia ini setiap hari ada 7 miliar bayangin 7 miliar orang kirim audio mau menunjukkan apa nggak usah lelah berkomunikasi yang penting kamu ngomong aja ngeri ya ini kayak orang berrelasi dengan Tuhan seperti ini nih seringkali ngomong aja ke Tuhan atau juga Tuhan nggak ngomong balik yang penting kamu minta gitu ada 7 miliar orang tek tok tek tok kirimannya apa audio audio tuh berarti saya ngomong kamu denger saya nggak peduli kamu bales saya apa nggak saya nggak peduli kamu setuju apa nggak yang penting saya ngomong ngomong dulu kalau kamu nggak setuju ya yaudah kamu delete aja kata-kata saya kalau kamu nggak setuju kamu mau kirim audio ke saya saya nggak denger juga nggak apa-apa kan nah ini komunikasinya terkutus akhirnya yaudah nggak usah lelah kalau nggak bisa kalau nggak nyambung diemin aja nanti juga dia diem sendiri kalau kita nggak jawab diemin aja nanti dia juga nggak ngomong lagi nah ini bahaya ini bahaya mengintip di dunia digital jadi di satu sisi kita lihat sisi kiri dunia menerima dunia mengerti dunia merasakan ikut merasakan rupanya yang saya rasakan nah tetapi di sisi lain kalau saya give up saya nggak setuju saya hilang aja ngapain juga melanjutkan komunikasi nggak perlu juga kan kenapa karena kalau saya nggak mau ngomong atau dia ngomong-ngomong ya kita berhenti ngomong aja nggak ada yang suruh kok jadi tidak ada ikatan ini dunia tanpa ikatan tapi dunia yang menyebar ke seluruh dunia jadi nah di Amerika gimana cara menyikapinya ya jadi kan how ya sekarang how bagaimana menyikapinya kalau di Amerika saudara ada kategori rating video game jadi slime sauce mat jadi di dalam gadget cucu-cucu kita itu ada game kan nah untuk game kalau kalau sos mat kita nggak bisa diaturnya itu hanya dengan usia jadi dia bohong nggak apa-apa nggak ketahuan bukan nggak apa-apa nggak ketahuan sehingga dia daftar-daftar aja nah bicara game ini dunia yang berbeda jadi bukan hanya sos mat mereka juga bisa bersosialisasi melalui game atau melalui permainan nah kalau di Amerika supaya mereka bisa disaring nggak bisa main semuahan karena ada juga permainan-permainan yang pornografi kekerasan sangat tidak sopan sehingga mengisi pikiran dan perasaan anak dengan kata-kata dan ide-ide yang tidak menyenangkan atau yang merusak nah di Amerika ada rating video game-nya jadi katanya ada jenis video untuk early childhood jadi kalau anak-anak kita punya anak usia dini di bawah 3 tahun ya kliknya yang early childhood yang kedua everyone katanya ada game untuk semua orang boleh main berarti aman yang ketiga ada everyone yang 10 tahun ke atas yang keempat ada khusus untuk remaja 13 tahun ke atas jadi nggak bisa kalau dia 13 tahun ke bawah ikut main kurang baik kurang ngerti kurang sederhana nah itu ada ratingnya jadi kalau disini anak-anak bisa main mana aja soalnya kan pakai gadget mamahnya juga atau papahnya ya jadi bisa main macam-macam padahal waktu mereka ngeliat sesuatu misalnya seperti ada seorang anak gitu ya umur 4 tahun mamahnya lupa ngejagain ratingnya ini yang kelima baru untuk orang yang dewasa 17 tahun ke atas dia lupa tuh jadi umur 4 tahun kalau nggak salah tiba-tiba dia buka situs pornografi udah 3 bulan mamahnya baru lihat aduh di dalam sejarahnya kok ternyata tidak ada suaranya oh sorry ada kedengeran pak ya apakah kedengeran kedengeran bu oke nah ketika anak itu ketahuan 3 bulan lah ternyata anak saya udah nonton pornografi terus tanya kenapa kamu nonton yang seperti ini oh karena ini menyenangkan mami katanya jadi mereka nggak punya saringan tuh karena orang tuanya lupa nah ini penting sekali orang tua punya saringan jadi bagaimana cara mengatasinya supaya anak-anak kita tidak terlalu jauh melangkah ya orang tua perlu saringan opa-oma kalau tahu perlu saringan tapi hati-hati nanti kita bicarakan ya jangan sampai menyaringnya itu jadi menakutkan sehingga mereka juga sembunyi-sembunyi jangan-jangan handphonenya juga dikasih password supaya opa-oma nggak bisa buka nah ini kan lebih membuat kita tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan dan kerjakan jadi kenapa pakai rating kenapa pakai rating karena cucu-cucu belum bisa secara matang mempertimbangkan mana yang nyata dan mana yang nggak nyata sehingga akhirnya mereka nggak tahu tuh ada orang-orang yang punya motivasi tidak baik dibalik sebuah keramatamahan semu atau sebuah permainan jadi makanya pakai rating di permainan game ini untuk dewasa untuk teens atau remaja kenapa? karena memang dibalik itu ada kekerasan kekerasan kalau yang dialami oleh orang dewasa mungkin bisa buat katarsis atau menolong dia pemulihan sementara tapi kalau anak-anak itu kan dia bisa imitating beda pelajarannya dia bisa meniru nah motivasi ini akhirnya dijagain dengan rating oke jangan sampai ya anak-anak dapetin ini karena kalau di sosmed dia bisa ngomong dengan siapa aja lalu pernah ada satu sosmed gitu ya ada youtube seorang anak remaja dia mau ngedate sama seorang bapak-bapak gitu ya gak tahunya pas dia lihat ajakin ketemu bapaknya dia gitu ya bapaknya main juga anaknya main juga gitu ya jadi ngedate bareng jadi ketahuan deh gitu ya dua-duanya sedang mencari teman nah ini keramah-tamahan semua kan karena kita gak tahu siapa dia jadi perlu ada rate perlu ada penjagaan dari orang yang lebih tua apa yang mereka lakukan ini nah akibatnya bagi anak apa kalau mereka gak dijagain gak pakai rate gak pakai usia gak diketahui oleh opa-oma apalagi cucu-cucu ada di rumah gitu kan sebetulnya ada dalam pertanggung jawaban kita mereka ngalamin gangguan emosional kalau bapak ibu atau opa-oma pernah lihat anak yang begitu dikasih gadget lalu gadgetnya diambil saat makan saat tidur dia bisa teriak-teriak ini dia udah punya gangguan emosional jadi begitu gak dikasih gadget dia teriak-teriak atau nangis-nangis dia punya gangguan emosional kenapa dia punya gangguan emosional karena di dalam struktur otaknya jadi struktur otak itu bapak ibu ada yang namanya amikdala di belakang di belakang kepala ini nah si amikdala ini menyimpan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan rasa nah bermain gadget sekali enak 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 si amikdala ini menyimpan perasaan enak yang akhirnya jadi nyandu sehingga waktu dia buka gadget enak buka gadget enak coba gak usah jauh-jauh cucu deh ya anak kita misalnya suka IG atau bapak ibu suka whatsapp nanti tiap 1-2 menit atau 5 menit buka lagi whatsapp buka lagi inge bisa buka lagi facebook gitu ya kalau orang tua pakenya facebook ya anak-anak udah gak banyak yang pake facebook buka lagi facebook kenapa? karena otak kita ini memberitahu kepada kita kalau buka itu enak jadi buka lagi enak buka lagi enak bukanya lama-lama nyandu nah sehingga ketika yang enak itu dicabut atau diambil langsung kita perasaannya gak menyenangkan kan maka terjadi gangguan emosional itu proses yang terjadi lalu ketika ada gangguan emosional muncul cemas aduh kalau sampai gak ada gimana nih kayaknya keenakan saya yang enak buat saya ini jadi keambil itu sama seperti bapak ibu bilang saya gak bisa kalau seharipun dalam sehari gak makan nasi itu karena di otak itu udah bilang nasi itu enak padahal kan yang penting ada karbohidrat sedikit gitu kan kalau semakin tambah usia kita gak bisa kita bilang nasi enak gak bisa makan kalau gak ada nasi kalau belum makan nasi namanya belum makan itu kan ada di dalam amigdala kita yang mengatakan makan nasi enak makan nasi enak makan nasi enak nah sama seperti anak cucu-cucu kita main gadget enak main gadget enak karena gak ada mainan lain dan mainan lain mungkin sulit buat mereka nah ketika diambil gadgetnya maka terjadi gangguan emosional cemas dan mulailah mereka kurang percaya diri karena apa karena biasanya kalau dia bergantung pada sesuatu atau seseorang begitu sesuatu atau seseorangnya diambil dia rasa ada yang kurang dalam diri dia maka percaya dirinya akan berkurang nah jadi hati-hatinya seperti itu yang keempat ya ini terjadi keterikatan khususnya keterikatannya bukan hanya dengan games tapi dengan pornografi dan terkerasan ini yang paling bahaya yang kelima terjadi miskin komunikasi relasi dengan yang nyata atau yang real jadi Bapak Ibu kalau anak-anak dan cucu-cucu kita semakin terhanyut di dalam pengalaman menelusuri gelam di dalam dawainya main sosmed ngobrolnya enak di sosmed akhirnya komunikasi dengan orang yang nyatanya ini semakin miskin nah ini yang kita perlu siasati bersama bagaimana supaya komunikasi kita tetap baik dengan cucu-cucu relasi kita tetap baik dengan cucu-cucu sekalipun kita merasa gap generationnya generasi gapnya itu sangat besar sekali mungkin 50 tahun 60 tahun gitu tapi sebetulnya bisa gak ada kok harapan supaya komunikasi dan relasinya menjadi lebih baik jadi caranya gimana nah saya mau bandingkan dulu cara mereka berkomunikasi kita belajar dari cara mereka berkomunikasi lalu dari pelajaran itu kita praktekin supaya kita rebut perhatian anak perhatian cucu gitu ya maksudnya supaya mereka gak merasa bahwa yang enak itu ada di gadget aja kok no supaya mereka tahu ternyata sama opa-oma juga enak loh juga seru gitu ya nah seperti apa cara mereka berkenalan ini cara mereka kenalan ya jadi salah satu contoh ya di sebelah kanan nih ya percakapannya gini hai senang sekali kenalan dengan kamu gitu ya lalu dijawabnya oh nama saya Alex katanya disini ya oh kamu bisa memanggil aku Rose katanya ya nama saya Rose gitu oh dia bilang apa kamu Rose oh iya kamu bisa panggil aku Rose katanya ah Rose saya suka sama kamu liatin tuh cara ngobrolnya tuh baru dalam beberapa detik aja terus kamu ada dimana gak dijawab sama dia saya suka sama kamu oh thank you Alex saya juga suka sama kamu ha kamu juga suka sama saya gitu ya ya kalau kamu memberi damai di pikiran saya saya mau gitu ya oh kalau gitu mari ayo kita jadi pacar mudah kan mudah sekali perjalanan mereka mengklaim relasi yang sangat dekat itu cara mereka berkenalan sangat mudah kenapa begitu didelete ilang kayaknya mudah sekali gak ada rasa malu gak resiko yang ditanggung sedikit gitu nah itu cara mereka berkenalan pertanyaannya bagaimana kita merebut hati cucu-cucu kita nah ini bahasa bahasa sosmed ini seringkali kayak euforia gitu ya menyenangkan banget lihat kata-kata kunci yang bisa kita tiru senang sekali senang sekali belum apa-apa udah senang gitu ya senang sekali dikenalan dengan kamu senang sekali nah ini bisa gak menjadi sapaan pagi setiap opo-oma kepada cucunya aduh senang sekali hari ini ketemu kamu gitu ya entah apakah bapak ibu terbiasa untuk itu gitu ya tapi nyatakan dulu bahwa bertemu dengan cucu adalah sesuatu yang menyenangkan itu yang dilakukan saat mereka berkenalan dengan seseorang di gadget mereka atau di sosmed mereka nah kedua kenalan lalu menyatakan secara langsung apapun siapapun gimana pun tampangnya seperti apapun berat badannya sekolah dimana dia entah rumahnya dimana pokoknya saya suka kamu nah ini menarik loh buat saya menarik kenapa karena cara orang bisa diterima cara orang apa disambut dengan ramah gitu ya itu membuat mereka merasa sangat dekat merasa senang jadi bayangin kalau opa oma datang dengan udah belajar belum gitu ya ayo makanannya dihabisin wah udah gak laku itu dibandingkan dengan teman dia yang ada di gadget bilang saya suka kamu kamu gak makan kek kamu berat badannya berapa kek kamu pintar apa enggak kamu udah mandi apa belum enggak penting yang penting saya suka kamu nah ini memang dunianya kan tidak nyata tapi anak-anak suka cucu-cucu suka nah kalau ini bisa kita lakukan semoga kita bisa merebut kembali perhatian mereka untuk tidak masuk dalam dunia gadget yang terlalu dalam gitu ya udah jadi yang pertama senang sekali ada kamu saya suka sekali terus thanks saya juga suka sama kamu kamu suka saya juga jika itu memberi damai di pikiran ayo kita jadi pacaran jadi apa yang diharap satu sambutan bahwa kehadirannya itu membuat bahagia dua sebuah komitmen atau sebuah tawaran bahwa saya menyukai kamu ketiga sebuah prasyarat atau syarat dimana kalau hati saya enak sama kamu saya akan terus sama kamu nah ini tantangan kita opa-opa untuk juga melakukan hal yang sama walaupun kelihatannya lah itu kan pura-pura bukan-bukan bukan pura-pura itu pintu masuk untuk menjumpai dan akrab dengan cucu-cucu kita karena sosbet mereka udah seperti itu jadi mari kita nyatakan kita bikin itu real dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa di dalam kehidupan nyata juga ada orang yang menerima kamu suka sama kamu membuat damai kamu yaitu siapa opa atau oma jadi gimana cara menolong mereka hindari mengirim pesan yang panjang dan lama itu tips sederhana aja buat bapak ibu jadi kalau pesan yang kita kirim baik secara verbal maupun non-verbal itu panjang dan lama itu udah gak menyenangkan buat mereka ganti dengan apa pesan pendek yang menyenangkan tadi kan hai senang sekali bertemu dengan kamu walaupun kelihatannya itu lip service tapi itu berkenan di hati mereka itu bisa menjadi pintu masuk pintu masuk kita kepada cucu-cucu jadi hindari pengiriman pesan yang panjang dan lama tetapi pendek dan menyenangkan sehingga mereka senang yang kedua tunjukkan indahnya berrelasi di dunia nyata jadi nasihatnya jangan panjang apalagi penegur wah jangan tegur deh apa yang dia suka dia suka gadget jangan tegur dia suka tidur-tiduran jangan tegur bukan berarti jangan tegur sama sekali tetapi mulailah dengan menunjukkan indahnya berrelasi bagaimana cucunya tidur kita ikut tidur-tiduran cucunya belum mau bangun kita ikut belum mau bangun di sebelah dia kenapa untuk memenangkan hati cucu jadi tujuan dari kita memahami dunia gadget atau dunia sospeknya cucu adalah membuat kita tahu dia punya dunia yang menyenangkan ada beberapa kemungkinan yang pertama kita masuk ke dunia mereka tanpa tanpa larangan yang kedua setelah masuk kita keluarkan mereka dari dunia itu supaya mereka hidup dalam dunia nyata karena dunia gadget paling sampai usia SMA setelah itu dia harus berjuang sendiri karena anak-anak atau cucu-cucu kita dan kalau dia tidak bisa berjuang sendiri setelah SMA maka mereka akan ketinggalan dunia ini kesulitan menghadapi hidup yang sesungguhnya jadi kita punya waktu selama mereka TK, SD, SMP, SMA menolong mereka tahu bahwa ada relasi yang nyata jadi salah satu tips lainnya adalah ajarkan mereka bahasa perasaan Bapak Ibu jadi bukan hanya di dalam gadget yang dia temukan orang senang sama dia tapi kita juga perlu menyatakan bahwa kita senang aduh omah senang banget nih kalau kamu bisa makan bareng jadi nyatakan senang kita nyatakan bangga kita wah gimana caranya ya kok bisa main gadget sepinter itu coba omah ajarin atau opah ajarin nah kita bangga sama dia selain kita menerima kalau dia sedih jadi bahasa perasaan itu berarti memahami perasaannya dia kalau dia lagi senang bangga sedih ini bahasa bahasa perasaan utama ya Bapak Ibu dia sedih dia kecewa dia bosan dia marah dia malu atau bahasa lainnya nah kalau Bapak Ibu setiap harinya bisa menduga bisa menebak bisa memahami perasaan cucu kita dengan bahasa perasaan ini maka dia bisa jadi mulai mulai oke saya butuh opa-oma nih mulai membutuhkan opa-omanya dibandingkan dia pelarian ke gadget jadi kalau kita mengerti oh dia senang oke kayak senang sama Oma bangga bangga sama opa kamu sedih sini dipeluk sama Oma kamu kecewa opa akan tolong kamu bosan yuk kita cari yuk apa yang paling menyenangkan kamu marah yaudah marah sebelah opa ini opa gak marah kok atau Oma gak marah kalau kamu marah atau dia malu oke kamu malunya apa nah salah satu yang bikin mereka malu adalah kalau kita posting dia di sosmed kita jadi Bapak Ibu jangan lupa kalau mau posting ke sosmed perlu izin katanya eh boleh gak Oma masukin ke FB nih FB nya Oma nih sama cucu Oma waduh Oma jangan aku lagi jelek tampangnya disitu ya ganti sama yang dia mau gitu ya jadi kita perlu merasakan yang dia rasa sehingga dia juga tahu bahwa kita temannya itu yang paling penting jadi walaupun mereka ini cucu udah mulai gede gitu ya fotonya walaupun mereka ngobrol-ngobrolannya di gadget mereka akan mau masuk obrolan dunia nyata kalau kita mengerti dunianya dan kita menerima perasaannya nah ini dari saya adakah pertanyaan dari Bapak Ibu selamat menelusuri mengenal dunia sosmed mereka dan akhirnya memahami apa yang mereka rasakan saat menjalani hari-hari ke depan Tuhan memberkati ada pertanyaan dari Bapak Ibu silahkan silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan ya ini kontennya berkenaan dengan pengertian kita terhadap gadgetnya tapi juga bagaimana bersikap pada anak-anak yang nggak bisa dipungkiri ya hidup mereka di gadget ya begitu saya menemukan kata kuncinya ya Kak Riani bahwa penerimaan dan ada sebuah apresiasi dengan apa yang dilakukan mungkin kita belum paham ya tapi setidaknya membangun relasi dengan cucu-cucu itu penting banget silahkan Opa dan Oma Bapak dan Ibu kalau ada yang mau meresponi ada yang memang berbagi juga pengalaman silahkan ya ya saya Bandita Indra ya silahkan Pak Bambang ya ya materi ini sangat pas sekali dengan situasi keadaan psikologis dan relasi cucu sama Opa-Oma ya karena memang kemajuan teknologi ya jadi memang ada segi positif ada segi negatifnya nah pada saat Bandita Riani tadi menjelaskan mendeskripsikan tentang Amedala tadi itu saya teringat cucu saya ya ya Opa-Oma itu saya kadang-kadang sangat bangga sangat bahagia sangat senang sekali melihat mendengar apa yang dilukan cucu apa yang dinarasikan cucu itu kadang-kadang ya membuat senang bahagia tapi pada saat yang lain membuat Opa-Oma itu sedih khawatir dan ya menangis dalam hati nah itu begini Ibu Bandita Riana saya itu kelas 4 kami punya cucu 2 kelas 4 sama TK papa-mamanya kerja jadi kalau pulang itu sudah sore sudah sore kadang-kadang sampai setengah 7 setengah 8 jadi tinggal sama apa asisten rumah tangga kebetulan anak saya itu papa-mamanya anak saya itu sedikit agak tahu tentang gadget gitu nah lalu diproteksi ya diproteksi dari kantor sehingga apa yang menjadi kesukaannya dia lalu diputus oleh papa-mamanya nah terus narasinya aduh kami sedih sekali gak senang gak senang punya orang tua itu lalu mamanya loh kok begitu ya kalau mau main game mau dikutus terus pernah satu kali pagi hari cucu yang kecil yang lagi TK itu telepon kami nangis kaku mama gak buka apa itu koneksinya ini dia mau sekolah terus kami terpaksa telepon mamanya kami tinggal di Jogja mereka tinggal di Semarang gimana itu apa solusinya atau tanggapan kita terakhir ya iya oh baik Pak boleh diulangkan yang bagian terakhir Pak Bapak bagaimana cara mengsiasati oh ya bagaimana itu menanggapi lalu solusinya bagaimana dan kok bisa seperti gimana Pak yang terakhir ya ya bagaimana solusinya gitu pendeta Riana Riana terdengar ya terdengar Pak jadi Karyani ini apa opanya sering dijadikan tempat pengaduan oleh cucunya karena mungkin akses untuk bersama orang tua yang terbatas dan berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan digital si cucu sendiri ya gimana nih cara mengatasinya silahkan Kak kelihatannya kelihatannya lagi ada masa jaringan gak apa-apa kita coba berbagi dulu ya nanti sambil Karyani nanti akan join lagi dari Pak Bambang ya tadi ya terima kasih Pak Bambang ada lagi yang lain Bapak dan Ibu kalau yang mau ditampaikan ada Bu Eni ya Bu Eni nanti saya akan sampaikan ini ke pendeta Riani ketika beliau sudah join lagi nah ini pendeta Riani sudah coba join lagi Karyani sorry jadi tadi bagaimana dalam situasi dimana cucu kering apa ya ya ngadunya ke opa dan omanya ya karena ada kebutuhan khusus yang dia apa perlukan berkenaan gadget tapi papa dan mamanya nih karena mungkin kesibukan pekerjaannya nggak cukup leluasa ya membatasi penggunaan mereka padahal mereka perlu akses mungkin untuk belajarnya begitu dan lainnya gimana tuh caranya ya jadi mereka punya keterbatasan oke jadi orang tuanya nggak bisa ngerti ya Pak Hendry ya jadi orang tuanya membatasi karena orang tua sering sibuk bekerja kan ya jadi kalau ada daripada ada apa-apa dengan anaknya maka diproteksi lah gadgetnya nih eh pas dia lagi butuh kontak ke opa dan omanya gimana nih caranya begitu silahkan ya ya memang kalau ini kan yang yang primary educator Pak yaitu pendidik utamanya kan memang orang tuanya walaupun primary caregiver jadi ada primary educator pendidik utama ada primary caregiver primary caregiver itu adalah pengasuh gitu ya pengasuh utamanya memang antara pengasuh utama sama pendidik utama idealnya kan satu tapi ini ternyata dua jadi mereka hidup dengan dua orang tua walaupun itu helpernya pembantunya tapi tetap buat dia kan itu pendidiknya karena ada bersama dia mengasuh dia nah ini opa oma di ring yang ketiga yaitu pengamat nah memang tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita berdiskusi dengan anak kita memang anak kita setuju cara pandang kita masalahnya belum tentu anak kita setuju dengan cara pandang kita paling kalau dia butuh apa yang bisa dilakukan opa oma opa oma bisa bantu juga nyari opa oma jadi belajar jadi digital smart kalau dia perlu searching apa sih ini opa oma yang bantuin walaupun itu tidak menyelesaikan masalah juga nah ini memang menjadi masalah orang tuanya untuk bisa mencari waktu membantu anak untuk menyelesaikan itu bagaimana caranya saya juga sebetulnya tidak tahu bagaimana cara ngomong ke orang tuanya begitu pak karena orang tua biasanya punya prinsip sendiri nah itu yang kita tidak bisa ganggu-gugat tidak bisa menasehati anak-anak kita atau mantu kita supaya berubah kita tidak bisa yang bisa kita lakukan adalah nah ini yang kita bisa ya mendengarkan curhat cucu lalu membahasakan perasaan dia misalnya opa aku kesel nih mamaku gini-gini gini-gini nah opa perlu satu frekuensi dengan cucu misalnya iya opa tahu kesel banget ya papa-papa gak bisa ini jadi ada di sisinya cucu sehingga cucu merasa opa-oma itu temannya dia jadi dia kalau muncul hat ke opa-oma lagi bukan opa-oma memberi nasihat gak perlu buat dia dikasih nasihat sabar ya nanti papa-mamamu juga mikir yang terbaik ini gak perlu opa-oma hanya diperlukan memahami perasaan cucu waduh apa yang bisa opa bantu ya kira-kira opa-opa bisa gak bilang ke mama oke-oke opa usahain ya tapi belum tentu bisa nih memang agak susah nah jadi opa membahasakan seakan-akan jadi temannya si cucu jadi mungkin tidak bisa menyelesaikan masalah gadgetnya pak tapi bisa menyelesaikan masalah perasaan cucu yang tidak menyenangkan dan perlu teman untuk berbagi cerita begitu pak dari saya makasih jadi ini bukan mengatasi problem anak-anak ini secara langsung tapi yang utama adalah memahami perasaannya memahami perasaannya menjadi teman dan lanjutan yang berikutnya mungkin kalau memang memungkinkan untuk kita mengatasi problemnya ya kita akan bantu ya jadi yang menjadi teman menjadi kunci kuat ya saya kira menjadi teman buat cucu ya Pak Bapang terima kasih semoga menjawab ya saya mau lanjut ke Ibu Eni nih Ibu Eni ada pertanyaan ya ada pertanyaan dari Ibu Eni tentang apa yang menjadi sukacitanya kan opa dan oma ini juga bangga ya dengan cucunya gitu dengan keberhasilannya dengan mungkin apa-apa yang dicapai oleh cucu-cucunya nah oma Eni punya pengalaman begini bagaimana kalau saya sering share di Facebook karena saya bangga akan prestasi juga kegiatan pelayanan cucu saya saya juga sampaikan perasaan kepada cucu yang sayang ini perasaan sayang perasaan bangganya nah cucu ini usia-usia remaja nih kelihatannya apakah juga harus izin ya kalau mau post-post di Facebook silahkan karyanik begini tergantung followernya cucunya ibu itu ada di mana kalau followernya atau pengikut cucunya ibu ada di Facebook nah emang perlu izin tapi kalau followernya ada di Instagram ada di Twitter nah jadi si cucu kan gak tahu nih apa yang diposting oleh Oma di Facebook nah itu lebih aman walaupun kalau sampai ketahuan ya itu gak nyaman itu gak nyaman buat dia kecuali opa oma atau ibu nanya oma ini bangga banget deh bilang aja bangga opa oma ini bangga banget deh kamu menang ini atau bisa sponsor ini itu boleh gak oma posting di Facebook kita lihat aja karena kan kita teman kita mau jadi teman buat mereka jadi kalau kita ngomong dan dia bilang gak apa-apa oma posting aja semuanya boleh kita posting aja semuanya dia bilang oma jangan dong aku malu banget oma sebab disitu biasanya dia connect disitu ada mamahnya si itu dia bisa kecuali buat dia cuek kalau tipe cucu ibu tipe yang tidak terlalu banyak feeling atau perasaan bawa ke perasaan gak apa-apa tapi kalau dia pakai perasaan dominan perasaan dia perlu dimintain izin karena rasa malu rasa tidak percaya diri rasa bangga itu muncul dari foto-foto yang ditayangkan jadi kita perlu tahu dulu cucu ibu tipe yang seperti apa bu ini penting ya karyani bahwa di dunia digital ini penghargaan soal privati menjadi penting juga walaupun itu adalah cucu kita dia bukan kita maka mendapatkan izin itu penting nah saya sedikit berbagi ya karyani kadang kita posting itu mungkin itu tentang kita bukan tentang cucu kita yang kita posting itu sebenarnya ini mau menunjukkan ini loh saya keluarga saya sebenarnya bukan mengapresiasi cucu jangan-jangan nih ya ini opa dan omah bisa kritisi benar salahnya apa yang kita lakukan di media sosial itu tentang cucu kita atau tentang kita gitu ya itu sesuatu yang bisa di perdanaan juga terima kasih karyani bapak dan ibu kalau ada yang mau bertanya menanggapi lagi secara langsung silahkan kalau ada yang mau ditambahkan ibu ciani selamat malam ya salam kenal saya dari surabaya oh iya bu ya kebetulan saya ini hidup dengan anak single parents dengan empat cucu satu rumah dua cowok dua cewek beberapa waktu mungkin baru dua bulan ini anak saya sudah bekerja jadi saya yang harus dampingi mereka saat-saat ini dalam keseharian mereka khususnya yang paling berat buat saya itu online school online tapi yang harus saya hadapi dan waktu dengan mamahnya itu saya agak biar mamahnya yang mengatur tapi kemudian setelah mamahnya bekerja yang saya gak tahan itu gadget mereka gak ada berhentinya megang gadget dan akhirnya saya ngambil keputusan tapi sudah saya remping dengan mamahnya saya batasin waktunya wah mereka cukup protes waktu itu saya sendiri juga bergumul saya kasih batas waktu pagi siang sekian jam setelah sekolah sore boleh sekian jam mereka protes mereka gelisah jadi mereka bosan bosan manggil saya bosan 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 saya teguhkan hati saya enggak kalau kamu mau kamu main dengan saudara-saudaramu jangan terus megang gadget dengan kejadian itu yang baru saya jalani kurang lebih satu bulan setengah apakah keputusan yang saya ambil itu salah karena saya juga cukup disiplin ya sama cucu saya saya gak mau mereka itu istilahnya apa ya sembarangan mengatur waktu saya itu orangnya disiplin jadi kalau habis sekolah kalau ada PR kerjain kalau setelah saya kerjain PR kamu mau main terserah apakah yang saya lakukan itu salah karena sekarang ini kadang-kadang cucu saya itu sempat kayaknya gak gak mau dengerin gitu apa kata saya itu Bu Riani pertanyaan saya ibu umur berapa cucunya sorry cucu saya itu dua belas sepuluh delapan enam saya punya cucu sebelas Bu tapi yang tinggal dengan saya empat ini yang orang tuanya single parents tinggal dengan saya anak saya cewek langsung ini menarik sekali ini pertanyaannya jadi Bu siapa Kak Hidra Bu ini Bu Siani ini ganti gadget soalnya saya gak ada sinyal jadi begini Bu dalam dunia parenting atau grand parenting itu gak kalau saya aliran bukan yang salah atau benar Bu tetapi apa dampaknya ketika kita mengambil keputusan atau mengambil sebuah gaya atau kita melakukan sesuatu jadi semua punya dampak semua ada konsekuensinya jadi untuk anak-anak yang kecil begitu dilarang dia gak sanggup untuk melawan dia akan nurut karena powernya Oma ini besar powernya Mama besar apalagi Oma Mama punya uang punya 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 menyekolahkan jadi kan powernya itu besar nah kalau kita main power karena power saya besar maka kamu harus nurut sama yang powernya kamu sebagai orang yang powernya kecil kamu harus nurut nah ini punya dampak dampaknya apa begitu dia punya power dia akan kan tadi kan powernya Oma sama powernya Mama besar jadi Mama sama Oma Powerful saya powerless nah saya gak mau bicara salah benar tapi dampaknya apa dampaknya anak-anak belajar bahwa ada permainan power di sini sehingga one day kalau saya punya power saya akan lakukan seperti itu juga saya akan powerful dan saya akan buat orang-orang yang powerless akan mati gaya nah apa yang akan dilakukan macam-macam dia bisa mencoba untuk powerful dengan diem aja di kamar gak ngapa-ngapain nah itu kalau yang keras ada yang nyuri-nyuri misalnya gitu ya biarin aja dimarahin ada yang menjadi powerless dengan cara yaudah saya gak berdaya saya ikut aja tapi kesimpen tuh kesimpen nanti dampaknya apa dampaknya di masa depan jadi anak-anak yang mengalami orang tua yang powerful akan mencoba untuk memberontak dan berusaha powerful di depan orang tua atau oma-opanya sehingga dia akan melakukan sebuah tindakan nanti yang sekarang sedang ditabung gitu ya lagi ditabung nanti kalau saya punya power saya akan lakukan sesuatu nah ini kalau mereka gak setuju jadi kalau gak setuju tinggal nanti tunggu tanggal mainnya kapan mereka akan menunjukkan powernya mereka nah ini dampak jadi salah bener setiap kita punya salah bener yang berbeda gitu ya gak ada gak ada standar dimana kita bilang di dalam dunia parenting ini bener atau ini salah jadi kalau saya kalau ibu tanya saya akan lakukan apa saya juga punya anak sekarang anak saya umur 19 tahun hampir 19 tahun apa dulu saya punya pergumulan jaman ipad baru muncul waktu dia usia 9 tahun kira-kira 8-9 tahun waktu dia mulai bisa pegang gadget tadinya saya sangat saya keras kenapa karena takut dia addiction takut dia nonton sesuatu yang gak berkenan takut dia gak bisa konsentrasi belajar nah kekerasan itu rasanya tidak membawa hasil malah dia bingung nih aduh ketidak konsistenan terjadi mama buka gadget aku gak buka papi buka aku gak boleh buka nah itu satu ketidak konsistenan kebingungan terhadap pikiran dia yang kedua dia kan curi-curi dia kan curi-curi jadi kami beli beberapa gadget gitu ya ada mainan ini mainan ini mainan itu dia curi-curi tuh kalau gak dibilang gak boleh main ini dia main itu jadi dia akan cari cara digital smart kan namanya gitu ya dia akan cari cara supaya saya bisa menemukan itu bermain itu lalu selanjutnya akhirnya yang saya lakukan begini di usia dia ke 9-10 tahun saya jelaskan karena dia udah logikanya udah mulai jalan jadi saya bilang Dek kamu bermain gadget itu seperti orang diving saya bilang if you're going to deep kamu akan susah ke atasnya lagi jadi kami punya pengalaman ada orang yang diving terus akhirnya begitu dia keluar dia gak bereskan dengan tekanan udaranya terus ada sesuatu terjadi terus dia meninggal nah kisah itu saya ceritakan berulang-ulang ada orang-orang yang diving terlalu dalam sampai akhirnya dia muncul ke permukaannya susah sama seperti kamu lagi berenang kalau udah terlalu dalam kamu untuk muncul ke permukaannya susah itu kayak orang main gadget saya bilang itu saya pakai ilustrasi melalui storytelling saya ceritakan jadi kalau kamu terlalu dalam kamu muncul ke permukaan susah nanti kamu akan tidak bisa berhubungan dengan dunia nyata saya jelasin contohnya kamu tadi main gadget setengah jam sampai satu jam kamu lihat untuk ditanya mau makan apa aja kamu gak bisa jawab berarti ada sesuatu nih saya jelasin ada sesuatu nih di otak kamu yang error nah kamu bayangin gak kalau ini terjadi terus kamu bisa gak cerdas nih itu satu saya bilang yang kedua kamu lihat ya tiga tahun kamu main gadget saya bilang kamu kan seneng gambar delapan tahun isinya setiap hari bu dia gambar mulu terus saya bilang waktu kamu main gadget lihat nih gambar kamu beda banget sama gambar kamu usia lima tahun jadi saya compare gambar kamu usia lima tahun kamu ini udah keren banget nih bisa bikin ini secara detail bagus menarik bikin komik dia bisa juga komiknya enak lima tahun tapi begitu umur 10 tahun kamu main gadget terus lihat gambar kamu gak berubah saya bilang nah kalau kamu seperti ini gimana ke depannya saya bilang itu saya jelasin jadi dua hal itu saya jelasin tentang addiction sama tentang hasil dari addiction gadget itu jadi berpengaruh buruk tapi yang selanjutnya apa yang saya lakukan yang ketiga saya banyak mencoba untuk memberikan waktu saya buat dia jadi ini gak gampang banget buat seorang pendeta yang pagi malam-pagi malam pulangnya gitu ya tapi oke kamu mau ngapain jadi ini gak terlalu berhasil karena saya gak punya banyak waktu buat dia tapi saya mencoba jadi saya gantikan substitute enaknya main gadget saya gantikan dengan enaknya ngobrol sama saya jadi pasti ada pengganti bu kalau kita bilang stop gadget tapi gak ada pengganti kita lalu saya mesti ngapain oma saya mesti ngapain mam kalau gak boleh main gadget mami sendiri tidak menyediakan apa-apa buat saya oke kalau gitu ngobrol sama mam jadi saya ajak makan saya ngobrol saya ajak pergi gitu ya itu yang ketiga tapi yang keempat saya menawarkan dan ini kos bu ini perlu uang gitu ya saya menawarkan hobi dia itu boleh dikembangkan nah apa yang dilakukan satu dia banyak membeli buku cerita jadi boleh beli buku mau beli berapa banyak pun buku beli saya bilang gitu yang penting kamu baca buku sebagai pengganti gadget yang kedua dia suka melukis bu jadi banyak sekali dia beli tuh canvas cep kuas crayon pincil warna kertas banyak banget dan itu cost buat saya cukup mahal ya untuk membeli itu tapi saya kasih terus yang selanjutnya dia suka masak sebagai penggantian gadget kan ada harus ada yang lain kan mungkin dia suka masak dia bisa bikin spaghetti 100 ribu untuk sekali makan kenapa? karena dia harus beli susunya beli ininya beli ini tapi ya itu konsekuensi jadi bukan salah bukan benar itu konsekuensi yang saya lakukan untuk dia sehingga dia bisa meninggalkan gadgetnya gitu tapi yang ketiga ini yang saya kembangkan yang sampai hari ini kalau dia malah bisa seperti ini sekarang mommy stop gadget aku perlu ngobrol sama mommy gitu ya nah itu menyenangkan sekali buat saya jadi memang pilihannya sekalipun mamahnya single parent saya percaya mamahnya bisa Tuhan berikan kesempatan untuk mengatur waktu ngedate dengan empat anaknya ini ngedate musik satu-satu nih oma ngedate sama yang ini oma ngedate sama yang umur 10 ngedate sama umur 8 ngedate sama yang umur 6 kenapa? supaya mereka punya impression quality time bahwa ternyata walaupun gak pakai gadget ada sesuatu yang menyenangkan juga saat ber quality time dengan oma atau mama nah itu penggantinya dari pengganti dari tidak bermain gadget yang kelima dia perlu tempat teman bersosialisasi nah kita perlu tahu juga gadget itu dipakai untuk apa saya bilang dek jangan main gadget aku bukan main gadget mami aku ngobrol kata dia oke kalau ngobrol boleh jadi saya mesti tahu makanya tadi kita belajarin ada apa dengan gadget atau sosmed anakku karena kita jadi tahu oh dia bukan semata-mata main tapi dia ngobrol jadi saya bilang kalau kamu mau pakai gadget pakai sebagian buat main pakai sebagian untuk sosialisasi jadi sosialisasi dilakukan dengan ngobrol di grupnya ngobrol dengan seseorang itu buat saya gak apa-apa karena buat saya mencerdaskan kalau bersosialisasi nah jadi 5 hal itu Bu demikian dari saya Kehendra terima kasih Karyani Bu Siani semoga ini memberikan informasi dan tips-tips ya ya terima kasih Bu dan Bu Siani semoga juga nanti bisa berbagi pengalamannya setelah melakukan ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan Bu Kiswati Bu Kiswati dari Silahkan Terima kasih selamat sore semuanya dari kecil cucu-cucu memang bersama saya beruntung sekali sekarang ini kan satu minggu ini udah pergi ke sekolah nah pada saat pulangnya nanti terus beberapa kegiatan itu dilakukan misalnya pulang sekolah langsung mandi ganti baju kemudian saya siapkan kueh-kueh atau buah atau apa kemudian dia pengen juga membuka itu HP sebentar kemudian saat siang lagi dia bermain dengan anjingnya kecil gitu ya yaudah main anjingnya terus waktu saat juga mamanya atau papanya telpon mungkin ada PR atau apa untuk segera dilakukan terus dia mengerjakan tugas-tugas itu tadi tiba saatnya mungkin makan siang kalau sudah terus tidur siang itu harus harus tidur siang sore begitu ya udah selanjutnya nanti papa mamanya datang nah begitu kami di rumah ini saling mengatur waktu untuk jadi tidak harus selalu memegang HP terus gitu terima kasih terima kasih ibu untuk saksiannya terima kasih ibu Kiswati untuk berbagi apa yang dilakukan bapak ibu satu lagi ya adakah opa dan oma yang mau berbagi silahkan kalau ada saya berikan kesempatan untuk opa dan oma berbagi boleh kalau tidak ada kita cukup ya kita cukup dulu untuk kali ini minggu depan kita akan ketemu lagi kita akan ngobrol lebih dalam dan yang ini 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 penting banget ya kita mungkin punya rasa sayang kita punya sesuatu yang kita anggap baik kita perlakukan kepada kita tapi ternyata mungkin saja apa yang kita anggap baik itu adalah sebuah kekerasan kepada anak ya kita akan ngomongin itu kita ngomongin soal bagaimana kita melakukan proses diet abuse prevention kalau kita tahu apa-apa saja kekerasan yang ada maka kita bisa dengan hati-hati untuk menjalannya yang kita sangka baik mungkin saja itu adalah sesuatu yang kurang terpat maka minggu depan kita akan berbagi bersama lagi dengan penitaryani dan kami berharap juga Bapak dan Ibu punya banyak pengalaman yang bisa memperkaya materi kita Karyani seperti biasa saya boleh minta Karyani untuk menunjuk kita dalam doa mari kita bersama berdoa mari Bapak Ibu kita berdoa Bapak di dalam surga anugerahkan kepada setiap kami hikmatmu sehingga kami boleh bukan hanya menjadi opa dan oma yang merasakan Tuhan sayang kepada kami tetapi menunjukkan sayang juga kepada cucu-cucu kami bahkan dengan hikmat Tuhan kami boleh menjadi sahabat yang baik buat para cucu khususnya ketika mereka bergumul untuk terikat pada gadget mereka dan tidak melihat bahwa dunia lain juga ada dunia yang lebih indah dunia yang menyenangkan dalam dunia bersosialisasi dalam dunia bersama dengan keluarga dalam dunia berrelasi dengan orang-orang di sekitar kami berdoa anugerahkan hikmat kepada kami untuk bisa mengisi waktu cucu-cucu kami dengan pengalaman waktu berkualitas sehingga kami boleh memenangkan hati mereka dan mereka boleh menikmati indahnya hidup bersama dengan keluarga melalui kehadiran kami juga berkati bina warga yang memfasilitasi terus perjalanan dengan parenting ini agar semakin banyak Opa Oma mendapatkan berkat terima kasih Bapak ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami memohon amin Terima kasih